Setelah lama menggantung tidak jelas kepemilikan karena tidak memiliki surat meskipun telah dimasukkan dalam daftar aset milik daerah. Tahun ini bidang aset BKD keuangan Pemkap Kepahyang kembali berhasil menelusuri 60 bidang tanah milik Pemkap Kepahyang yang akan diterbitkan sertifikat. Hal ini merupakan hasil penelusuran setelah sebelumnya di tahun 2023 lalu. Pemkap berhasil menelusuri 40 bidang tanah dan sudah mempunyai surat atas nama Pemkap Kepahyang. Kepala Bidang Aset BKD Keuangan Kepahyang Harwin Nufiansyah mengatakan, pacagia tahun lalu dan hasil penelusuran pihaknya kembali menemukan aset tercatat milik Pemkap Kepahyang namun belum memiliki sertifikat. Khusus tahun ini pihaknya baru menemukan 60 bidang tanah milik Pemkap yang belum bersertifikat. Pihaknya menduga masih puluhan bidang tanah lagi yang belum diketahui untuk menjadi target ke depan. Pasca 60 bidang ini seluruhnya berhasil dibuat atas nama Pemkap Kepahyang. Kan itu ada sekitar 60 persil yang akan kita sertifikatkan. Ini menyusul dari tahun kemarin itu sudah 40 persil, jadi rencana tahun ini 60 persil, dan tahun depan mungkin terakhir sekitar 65 atau lebih mungkin. Tergantung nanti lihat kondisi di lapangan. Itu seluruhnya jadi atas nama Pemkap Kepahyang. Iya, nanti akan kita atas nama Pemkap Kepahyang. Belajar dari pengalaman sebelumnya pihaknya sembari menelusuri banyak aset yang belum bersertifikat milik Pemkap dan saat ini dikuasai oleh warga. Niko Relius, RBTV melaporkan. Iya, anak-anak datang.